Hai kembali lagi sama gua coach Landen Ratu Randang Seperti janji gua sebelumnya Gua akan melanjutkan pembahasan atau sharing tentang Advanced Stroke Technique Dan kali ini gua mau share tentang forehand Tetep aja sebelumnya di subscribe dulu ya channel gua Mantap Belum nonton subscribe dulu ya channel gua Dan klik loncengnya Oke udah subscribe kan Kukulan forehand adalah Salah satu kukulan terpenting di dalam tenis Nah dalam permainan tenis modern saat ini Selama kita bermain di baseline rally Pukulan forehand biasanya paling banyak dilakukan oleh pemain advanced player Yaitu pukulan forehand yang bagus Itu bisa dikembangkan menjadi senjata atau a big weapon Oleh semua tipe pemain Nah pukulan forehand ini Sering digunakan untuk menekan lawan Atau membuat lawan tertekan ya Kita mendominasi point setiap kali kita mau mukul forehand Yaitu kita bisa inside out Pukulan cross court Dan gua kasih lihat sedikit pukulan forehand yang sering untuk menekan lawan Atau mendominasi point ini Video ini cek result ya Nah kalau kita lihat disini Bagaimana video ini Federer mendominasi forehandnya ya Seperti yang tadi gua bilang Bahwa forehand itu adalah faktor penting Dalam permainan tenis ini Kalau kita lihat Dan bisa dilihat disitu bahwa Federer Use forehand untuk big weapon ya Has turned to be a big weapon Set up and go Set up and go Selalu dia turn around Trying to hit forehand Dan kalau kita bisa lihat lagi disini Return backhand Return backhand again Turn around inside out hit one Sekarang gua akan bahas Apa itu forehand Dan pegangannya ya Oke udah lihat kan videonya Gimana keren kan Nah kita sebagai coach Harus bisa memberikan latihan yang lebih spesifik Agar ke pemain Agar bisa mendominasi point Melalui atau mengemainkan pukulan forehand ini Nah sekarang gua mau share tentang grip Yaitu pegangan di forehand Nah grip yang mau gua share berikut ini Itu digunakan untuk memainkan forehand Di dalam tenis game modern saat ini Satu adalah pegangan eastern grip Nah eastern grip adalah pegangan yang paling klasik Nah genggaman eastern grip Atau pegangan eastern grip ini Dapat dipukul dengan kuda-kuda apapun Any stand Close stand, open stand, atau semi-west stand Antara semi-open stand Atau full open stand Dan titik kontak setiap kali pemukulannya Itu ada rendah dan jauh di bawah tubuh Agar pegangan dari semi-western atau western Pegangan ini mendorong tembakan datar Atau sedikit top spin Seperti ini Nah yang kedua adalah pegangan semi-western Pegangan ini menghasilkan ada dua faktor penting Satu, pegangan di belakang pergelangan tangannya Dan dua, permukaan raket ini Selalu tertutup atau closing face Pada ayunan dekat belakang sampai ke depan Satu dan dua ini biasanya dimainkan dengan sikap Atau berdiri antara semi-open Atau open stand Dan kita lihat memukulnya seperti ini Dan yang ketiga ada pegangan western Atau western grip Pegangan ini mengarah ke top spin yang berlebihan Ini ideal untuk menangani bola-bola atas Atau di atas bahu Tetapi pemain yang menggunakan pegangan ini Western grip Biasanya mengalami kesulitan Apabila bola-bola rendah Memainkan bola-bola rendah Oleh karena itu Pegangannya lebih cocok untuk lapangan yang lebih rambat Atau biasa dimainkan di clay court Dan keempat Ada pegangan dua tangan atau two-handed grip Nah Keberhasilan para pemain seperti Sales atau Bartoli dalam permainan perempuan atau wanita Dan Baron Black atau Fabrice Santoro Permainan pria pada saat itu Telah membuat pukulan dua tangan ini Menjadi pukulan modern yang diterima secara khusus Memang jarang tapi bisa diterima Dan untuk pemain cukup cepat untuk menutupi kekurangannya Dalam jangkauan dengan tertait dengan pukulannya Dan dua tangan forehand Ini dominan ditempatkan di bagian bawah Pergelangan tangan Atau pegangan eastern atau semi-western grip Dan yang kelima ada continental grip Nah ini very-very klasik Yaitu zaman dulu Dan grip ini biasanya digunakan untuk serve Volley atau smash Karena tidak perlu mengubah grip antara forehand dan backhand Maupun volley Dan memungkinkan fleksi pergelangan tangan yang maksimum Dan menghasilkan slice pada bola Seperti service atau smash dan yang lain-lain Dan ini juga dapat digunakan Dalam semua pukulan lain yang merupakan variasi pukulan dasar Yaitu drop shot Stop volley Atau volley rendah Continental grip tidak umum untuk pukulan forehand ground stroke Karena sulit untuk menangani bola-bola tinggi Kalau pukulan gini tidak bisa mukul ya Agak susah Dan grip ini biasanya bola dipukul agak telat Dan menyebabkan kekurangan tenaga Karena mukulnya di sini Karena memegang continental Dan pegangan ini dapat digunakan untuk pukulan forehand yang biasa dimainkan di lapangan rumput Atau pukulan forehand yang block Hanya block Karena kalau main di rumput atau grass court Tidak perlu menggunakan banyak backswing ke belakang So it's like blocking ya Nah kesimpulannya adalah Sejauh ini pegangan main top atau yang paling banyak digunakan Dan efektif adalah pegangan forehand semi western Tetapi penting bagi para pelatih untuk menyadari Bahwa ada banyak cara berbeda untuk memegang raket di bagian forehand Dan mereka harus lebih memperhatikan Ke efektifitas pukulan daripada tampilan pukulan tersebut Oke nah Kira-kira begitu pembahasan dan sharing gue tentang forehand Tetapi next video gue Gue akan coba sharing tentang detail Dari apa itu eastern grip Semi western Western Two handed Atau continental grip Oke Sampai disini dulu video gue Dan gue akan sambung lagi di next video gue yang lain Jangan lupa di subscribe Dan klik notifikasi belnya ya Semoga bermanfaat video gue ini Thank you for watching Bye Bye